Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tidur selepas sahur bukan hal yang tabu, hampir semua orang melakukannya, apalagi di awal puasa saat tubuh belum terbiasa bangun lebih pagi untuk sahur. Namun bagaimana hukum dalam Islam dengan kebiasaan tidur setelah sahur? Tidur setelah sahur tidak dilarang dalam Islam, hanya saja jangan sampai aktivitas tersebut kemudian membuat waktu sholat terlewatkan. Hal yang sama juga berlaku untuk tidur setelah sholat subuh di bulan Romalton. Memang tidak ada larangan selama kegiatan tidur itu tidak mengurangi produktivitas seseorang. Di sisi lain, dari segi kesehatan, tidur setelah sahur sebenarnya juga tidak dianjurkan, karena bisa memberi dampak kurang baik untuk tubuh. Alasannya, tidur setelah sahur bisa mengganggu pencernaan. Bahkan hanya berbaring saja tanpa benar-benar tidur dapat memicu masalah kesehatan. Posisi berbaring setelah makan akan membuat makanan yang masih di lambung naik ke kerongkongan. Makanan ini sedang dalam proses cerna sehingga mengandung asam lambung. Asam lambung yang naik ke kerongkongan akan merusak jaringan kerongkongan. Rasa tidak nyaman di perut hingga hit bun atau sensasi panas di dada. Selain itu, masalah kesehatan seperti sakit tenggorokan, sembelit, menurunkan kualitas tidur, berat badan naik hingga serangan jantung bisa terjadi. Oleh karena itu, dianjurkan untuk tidak tidur setidaknya 3 jam setelah sahur. Sejumlah ahli mengatakan sebaiknya mengisi waktu dengan beberapa kegiatan seperti mengaji, membersihkan dapur, atau kegiatan lain yang lebih bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh